Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya TKP guys Jadi pada kesempatan kali ini Sesuai judul Saya akan membahas tentang Kekurangan dan kelebihan Mesin planner Merknya Haston guys ya Jadi nanti Untuk pertimbangan teman-teman Membeli sebuah mesin planner Teman-teman tukang kayu Jadi dulu Mesin planner ini sudah saya review Kurang lebih satu tahun yang lalu Dan setelah itu Saya pakai Apa kekurangan Dan kelebihannya mari kita Simak setelah review Ini guys ya I can feel it I can feel it Dan nanti setelah Testimoni saya ini selesai Mungkin teman-teman bisa memberi masukan Di dalam komentar ya guys ya Masukan apa saja yang Membangun Tentang produk ini guys Jadi Nanti Biar Perusahaan dari Haston itu tahu guys Apa keinginan kita Biar Planner ini lebih sempurna Baik Mesin planner Haston ini Tampilannya seperti ini Tampilannya seperti ini ya guys ya Umum Ya Bisa Teman-teman lihat Di sini ada Pemutar Ini untuk Pengaturan Kedalaman mata pisau Dan ini pegangannya Ini ya Handlenya ini juga Mungkin sama guys Tapi saya akan Menerangkan Fitur-fitur yang Mungkin teman-teman Belum mengetahui Dan nanti mungkin Ada Tambahan Bagi teman-teman ya Mungkin tambahan fitur Biar Dari Haston itu tahu Pertama Ini menurut saya ya guys ya Pemutar Kedalaman itu Sudah enak guys Sudah enak Tapi mungkin Kalau teman-teman Mau Berkomentar Yang enak Yang lebih Enak Bagaimana Silahkan Kemudian Ini untuk Tipe Planner Haston ini Belakangnya Belum ada Sepatunya guys ya Jadi bagi teman-teman Tukang pemula Kalau di sini Ada Sepatunya itu Sebenarnya Menurut saya itu Lebih Lebih aman Jadi ketika kita Apa ya guys ya Menggunakan Itu setelah selesai Itu langsung Otomatis Gini guys Jadi Pisau planernya Itu lebih aman Kemudian Terkait mesin Mesin yang ada Di dalamnya Kalau kita Menyebutnya Di daerah saya itu Namanya Angker Atau Gulungan Gulungan Mesin di dalamnya Itu Sampai Saat ini ya Pengalaman Mungkin selama Setahun Setahun lebih Atau Berapa ya guys ya Lupa nanti Teman-teman Lihat saja Awal mula Saya beli Ini Beli Mesin Planner Haston Ini Di Review Yang ada di atas Silahkan klik ya guys ya Jadi Silahkan lihat Itu Tanggal berapa Dan tahun berapa Silahkan lihat Review-nya Kemudian Sampai saat ini Untuk mesinnya itu Masih Enak Kita gunakan Masih stabil Jadi Selama ini Untuk mesin Dan Carbon Bruce Beserta Apa itu Van Bellnya itu Masih Masih aman Belum Belum Mengganti Selama Satu tahun Lebih Dan Saya gunakan Untuk Nukang kayu Itu Ini setiap hari Saya gunakan guys ya Saya gunakan untuk Untuk Masah Gitu guys Jadi ya Masih belum ada Penggantian Separ partnya Van Bellnya juga Masih utuh Kemudian Kalau Ngasih Stamped Disini ya Ini tempatnya Van Bell itu juga Juga enak Kemudian Ini ada Fitur Angin-angin Ini fungsinya Untuk Menjaga Agar Mesin itu Awet Adem guys Biasanya Mesin Planner itu Ketika kita gunakan Itu panas Ini ada Angin-anginnya Jadi bisa Membantu Untuk Mengangin-anginkan Biar Tidak cepat Panas Kemudian Ini guys Ini Bass plate Namanya Bass plate Segini guys ya Oke guys Ini saya Ambilkan Sebuah Penggarit Jadi Selama Pemakaian Ketika Kita Lihat ini ya Guys Ini masih Rata Cukup Presisi Kita gunakan Untuk Mengetam itu Cukup Lumayan Presisi Kalau Ada Masukan Mungkin Perusahaan itu Ini Saya guys Mungkin Teman-teman Silahkan Nanti Silahkan Berkomentar ya Mungkin Bisa Mengeluarkan Tipe Lain Ya Merk Planner ini Planner Seperti ini Tapi Bass plate Itu panjang Jadi Mungkin Bisa Menciptakan Sebuah Konektor Untuk Sebagai Jointer Plannernya ini Ada Konektornya Jadi Untuk Penyambungan Papan Itu Lebih Lebih Cepat Dan Lebih Lebih Bagus Mungkin Masukan Dari saya Seperti itu Kalau Teman-teman Mau Memberi Masukan Silahkan Kemudian Ada Ada Lagi Kenop Pemutar Ini Kalau Ini Menurut Saya Pengalaman Pemakaian Saat Ini Kenop Ini Ketika Kita Putar Terus Berputar Apakah Tidak Berpengaruh Terhadap Kedalaman Gini Pengalaman Saya Ketika Sudah Sudah Disetting Pisau Plannernya Dan Kita Posisikan Ke Nol Jadi Kita Mutar Kenop Itu Mungkin Tidak Banyak Satu Sudah 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 Sangat Maksimal Sekali Jadi Mungkin 0 Ditambah 0,5 Kita Gunakan Sudah Enak Ini Belum Ada Masalah Tapi Mungkin Kalau Teman-teman Tukang Kayu Pemula Yang Ingin Lebih Aman Lagi Itu Jadi Kenopnya Ini Ketika Kita Putar Gini Sudah Mentok Itu Juga Boleh Silahkan Tinggalkan Komentar Kemudian Ini guys Untuk Bodi Bodi Menurut Saya Ini Sudah Cukup Bagus Jadi Terbuat Dari Bahan Yang Bagus Sehingga Mungkin Kalau Jatuh Itu Tidak Akan Pecah Ulet Bodinya Oke Itu Saja Dulu Testimony Dan Review Planner Haston Ini Semoga Informasi Ini Bisa Bermanfaat Untuk Teman-teman Yang Mau Membeli Sebuah Mesin Planner Dan Juga Bermanfaat Untuk Perusahaan Yang Kedepannya Biar Lebih Bagus Lagi Oke Sekian Dulu Informasi Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Jangan Lupa Ketik Like Subscribe Comment Semua Ranggas Silahkan